jangan-jangan sebelum sidang omni uslah mereka sudah punya perspektif padahal gugatan belum masuk karena, tanda petik ada keberpihakan pada DPR dan pemerintah ini bahaya sekali, dugaan itu tentang kejangkauan putusan nomor 50 garing PU garis datar 21 garing 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa makamah konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian formil undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Partai Buruh berdasarkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya amar putusan mengadili menolak permohonan-pemohon untuk seluruhnya melaporkan sekurang-kurangnya satu hakim MK pengganti hakim MK yang dikecat oleh DPR hakim Aswanto karena ini sudah main politik di DPR DPR ini sudah main politik Partai politik yang ada di DPR sekarang ini main politik bahwa mereka dengan berbagai cara bahkan tanda petik bagi kami konspirasi kejahatan hukum tanda petik ya mereka lakukan mereka itu DPR Partai politik yang ada DPR kenapa pada perkara nomor 91 tahun 2020 kan hakim MK yang memenangkan buruh 5 orang hakim MK yang mengalahkan buruh 4 orang jadi keputusannya inkonstitional hari ini hakim MK yang memenangkan pemerintah dan DPR 5 orang jadi hakim MK yang memenangkan buruh 4 orang kenapa hakim MK yang membela pemerintah dan DPR jadi 5 orang menang jadi 5 suara karena ini Aswanto diganti hakim Aswanto ini tadinya di 5 membela buruh begitu hakim Aswanto diganti dengan hakim yang baru itu berubah ini konspirasi kejahatan buku ada satu produk undang-undang mereka tahu akan ada pertarungan voting diatur dari sekarang oleh DPR jahat benar ini MK loh kredibel loh ini patut diduga konspirasi kejahatan hukum nah yang kita ngeri lagi bulan November satu hakim MK yang baik yang menolak Omnibus Law yaitu yang mulia Hak Wahiduddin Wahiduddin ada mau diganti lagi dengan rencananya kalau nggak salah Pak Aswanto Rulsani DPR lagi hilang nggak ada lagi keadilan yang kita bisa dapat 6-3 kalau voting total hakim MK nah yang seperti ini harus kita persoalkan saya minta bantuan kawan-kawan media ini kita harus jaga wibawa MK jangan voting-voting begitu kalau voting ya DPR akan kendalikan remote 3 hakim dari DPR akhir-usulannya 3 hakim dari MA 3 hakim dari Kala kita bisa 6-3 nih kalau Pak Wahiduddin diganti setiap sidang kita pasti kalah partai buru ngerasain presidensial dikalahin partai buru serta pemilu tapi katanya nggak boleh menggugat persisir-presor logika apa dipanggil itulah yang harus kita lakukan menjaga kredibilitas dan independensi integritas daripada MK kami mohon dengan media bisa membantu yang ketiga ada kejanggalan makanya kita laporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 5 hakim ini ya Buntur Hamzah yang baru dan Arief Hidayat Anwar Usman Daniel dan Manahan 5 itu kita akan laporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi harus diperiksa terutama yang satu ini ini unsur politik atau tidak Pak Guntur saya yang ketiga kami menduga ada kejanggalan kejanggalan dalam keputusan di dalam keputusan itu undang-undang cipta kerja kan dimulai dengan Perpu nomor 2 tahun 2 nah begitu Perpu masuk ke DPR langsung ada proses disahkan dan itu harus sebenarnya disahkannya dari masa sidang berikutnya argumentasi ini semua dipatahkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi kecuali dissenting opinion tadi 4 hakim Saldi Isra Suhartoyo Wahiduddin dan Ibu Eni Mahkamah Konstitusi dipatahkan disetuju bahwa Perpu pada masa sidang berikutnya itu salah menganggap undang-undang dasar 1945 tapi lima ini mematahkan alasan para penggugat termasuk Partai Buru nah yang paling janggal kalau itu oke lah debat yang paling janggal satu-satunya argumentasi yang dibangun oleh Partai Buru Partai Buru selain tentang Perpu yang di masa persidangan itu sudah lewat sudah membangun argumentasi yang kedua yang seharusnya bisa dilawan Perpu boleh gak untuk dibuat oleh Presiden mengganti undang-undang karena kadang-kadang ini oke debatable boleh dengan alasannya yang debatable tapi boleh tetapi dalam undang-undang yang udah direvisi oleh DPRN pemerintah sendiri yaitu undang-undang P3 membentukkan peraturan perundang-undang kalau dia mau apa namanya Perpu itu membuat undang-undang Perpu menjadi undang-undang atau membuat undang-undang dia harus wajib perencanaan itulah jalan Tuhan mungkin DPR itu lupa menghapus pasal itu jadi kata-kata perencanaan dikutip oleh dugatan partai guru bahwa kalau mau membuat undang-undang termasuk membuat dari Perpu diselahkan bentuknya omnibus law jadi kalau undang-undang silahkan lah gak perlu ada perencanaan bentuknya tapi kalau bentuknya di omnibus law perencanaan wajib kata-katanya wajib itu perencanaan berarti kan ada naskah akademik ada draft ada sosialisasi ada uji publik public hearing mendengarkan usulan-usulan dari masyarakat itu disebut perencanaan dalam pasal lain dijelaskan perencanaan itu adalah titik yang saya bilang tadi nah karena dia menggunakan omnibus law omnibus law partai guru mengatakan wajib dong perencanaan itu kan dilakukan seharusnya dibatalkan secara formal dinyatakan impotisional ini pun dibantah lucu membantahnya kejanggalannya dikaitkan dengan Perpu yang kadang ngenting kita gak diskusiin Perpu Perpu boleh gak boleh omnibus law boleh gak boleh tapi kalau Perpu menjadi undang-undang menggunakan omnibus law kata undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu perencanaan kalau milih omnibus law kalau gak mau milih omnibus law dari Perpu ke undang-undang silahkan gak perlu perencanaan jelas itu tapi ini dikait-kaitkan bahwa perencanaan ini keadaan genting iya boleh Perpu menjadi undang-undang boleh keadaan genting boleh diundang-undang P3 itu boleh dia menjadi ada perencanaan ketika menggunakan bentuk omnibus law kok 5 hakimnya muter-muter jangan harus diperiksa jangan-jangan sebelum sidang omnibus law mereka sudah punya perspektif padahal gugatan belum masuk karena tanda petik ada keberpihakan pada DPR dan pemerintah ini bahaya sekali dugaan itu tentang kejangkaan selamat menikmati